Diana, Jamil, coba tolong kalian cek ya, siapa yang menabrak Freya. Cari orang yang sempat ketemu, orang seperti itu gak akan saya lepaskan. Om, bagaimana kau sampai terjadi apa-apa sama Freya om? Aku gak mau kehilangan Freya om. Yaudah, Andrew. Yang paling terpenting sekarang kita sama-sama mendoakan supaya Freya cepat sembuh. Coba saja Freya berangkatnya bersama dengan aku. Dia pasti gak akan mengalami kecelakaan seperti ini. Kamu gak boleh menyalahkan diri kamu terus. Freya juga pasti gak suka menekan kamu kayak begini. Iya, Tante. Memang chronologis kecelakaannya seperti apa sih? Kalau untuk detail chronologisnya aku sih gak terlalu tahu om. Tapi yang aku tahu, pelakunya langsung melarikan diri setelah menabrak mobil yang ditumpangnya oleh Freya. Dan ketika aku sampai di tempat kejadian, kondisi Freya sudah seperti itu dan Freya sedang dievakuasi oleh warga sekitar. Diana, Jamil, coba tolong kalian cek ya, siapa yang menabrak Freya. Cari orang yang sempat ketemu. Orang seperti itu gak akan saya lepaskan. Lihat aja nanti. Bahaya. Kalau sampai si Jojo ketangkap dan bukan mengelut, aku bisa aja kenangin bahasnya. Baik pak, saya akan cek dan terus cek polisi. Om, untuk urusan polisi, biar aku aja om. Gak usah, Drew. Biar Diana aja yang ngurus. Kamu fokus aja untuk jagain Freya. Baik. Ya udah, kalau gitu om pamit dulu ya. Nanti om bersikul lagi Freya. Kalau ada apa-apa langsung hubungin om aja. Jamil, taruh beberapa orang kamu untuk jagain disini ya. Siapa? Drew, taruh turut prihatin ya. Masya Allah semuanya akan baik-baik aja. Terima kasih Tante. Aku juga mohon doanya untuk sembuhannya Freya. Iya, pasti Tante doain. Ini semua terjadi gara-gara kamu. Kalau kamu gak menikah sama umri Bobo, ini gak akan terjadi. Terima kasih telah menonton.